Nah itu tadi ya, jadi sekarang boleh-boleh saja nih mumpung harinya, hari dalam setahun. Oke, boleh berarti ya? Prabu mau siaran? Boleh, kamu beli apa aja silahkan, silahkan nanti. Asal, gimana? Asal bayang-bayang Prabu, karena saya gak mau juga nih, besar pasang daripada tiang kan, harus anda perhatikan betul ya dihitung-hitung. Karena mentong-mentong diskon yang besar langsung wuuuh semua. Buat daniar apa sih yang gak dikasih? Silahkan, ayo. Oh saya gini aja, butuh modal untuk buka bisnis. Oh kalau modal sih gak bisa, tapi butuh modal pasti karena ini nih, fenomena sekarang ini pemirsa banyak artis yang mulai menggeluti bisnis karena melihat bahwa persaingan di dunia selebritis ini ya sudah mulai semakin padat ya, semakin banyak saingan sehingga harus mencari ceruk pasar baru dengan cara berbisnis. Nah ini juga mereka lakukan demi menjaga keuangan mereka ya. Kami hadirkan seperti apa sih, trik dan juga kiat bahkan strategi mereka untuk bertahan dalam persaingan bisnis artis sekarang ini, ini informasinya untuk anda. Dunia hiburan yang dinamis membutuhkan wajah baru dan segar untuk menarik minat penontonnya. Hal ini yang membuat artis memilih berbisnis untuk bisa mencetak uang, memenuhi kebutuhan masa kini dan akan datang. Namun kini banyak sekali artis yang terjun berbisnis dan membuat persaingan semakin ketat. Apalagi dengan tipe produk yang hampir sama, seperti pakaian muslim, kuliner kue dan roti. Kiam by Kiki Amalia baru merambah bisnis pakaian setahun yang lalu, namun sudah bisa mencetak omset 50 juta rupiah per bulan. Si pemilik Kiki Amalia mengatakan ia memilih bahan kain lokal dan terjun sendiri memilih dan mengawasi produksinya. Produk Kiki sering dipakai sebagai wardrobe di sejumlah sinetron, termasuk sinetron yang sedang tayang di Malaysia. Sehingga secara otomatis terbentuk pasar ekspor. Walaupun ini produk lokal, tapi banyak dicitai oleh masyarakat, banyak peninitiannya luar biasa. Jadi aku kalau belanja kain, kadang-kadang di Bandung bolak-balik sebulan dua kali untuk produksi juga di Bandung. Karena memang konveksi aku di Bandung. Ternyata sebulan sampai 50 juta, ya. Artis cilik Delia Septiani yang mengeluti bisnis pakaian muslim sejak dua tahun lalu, mencetak untung 100 sampai 200 juta per tahun. Strateginya, selain didukung berjualan secara online, Delia sering ikut pameran di Jabodetabek, Makassar, dan Palembang. Saat pameran, Delia pun selalu hadir dan ikut berjualan di bot untuk membuat pembelinya senang. Saya sudah dikenal namanya, jadi makanya saya punya brand dengan nama saya sendiri, gitu kan. Kedua, saya pasti mengunjungi bot, gitu. Saya pasti ada di bot, gitu kan. Karena itu juga nilai jual yang plus, karena terjun langsung, saya melayani langsung, itu membuat customer senang pastinya, gitu kan. Jadi, dan yang satunya lagi juga adalah, mumpung masih dikenal, masih muda, masih ada jalannya, masih ada kesempatan, kenapa enggak? Berbeda dengan Kiki dan Delia, Hendra yang terkenal dari tayangan sitkom berbisnis ploder roti Belanda dan ensai Mada, agar berbeda dengan bisnis kue ala artis yang ramai di daerah belakangan ini. Dengan harga premium 17 ribu rupiah per satu roti, Hendra bisa mencetak omset rata-rata 200 juta rupiah per bulan. Konsep roti Belanda dan zaman dulu itu yang diklaim membuat produknya laku di pasaran. Jadi, mumpung orang masih agak mengenali, gitu loh. Terus, kita keluarga semua istri sama anak suka sama roti, akhirnya kita berbisnis. Kenapa kita berbisnis roti? Karena kita suka sama roti, gitu loh. Itu aja. Terus, kebetulan saya mengangkat untuk di, apa, bisnis saya ini roti, mereknya Creme de Cushion. Saya mengandalkan bloder sama ensai Mada. Pertama, karena bloder itu roti peninggalan dulunya katanya, peninggalan Belanda di Jawa Timur. Namun, omset yang besar tersebut tidak lepas dari julukan profesi artis yang mereka sandang. Hal itu tentu untuk mendukung pemasaran produk yang mereka jual. Namun, semua kembali ke strategi marketing untuk bisa bertahan dalam dunia bisnis. Desi Aritonang, Jakarta. Indonesia! Nanti Mada, pake produk Indonesia!